Sampai jumpa di video selanjutnya Mau tau keseruannya? Yuk tonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk Runa dan Sumpinya Terima kasih telah menonton! 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 Pesan dan pesan Ibu Pada waktu mengikuti Ibu RI yang ke-79 Sangat berpesan Karena mengingatkan kita Bagaimana perjuangan Para pendiri negara ini Ketika dia merebut Indonesia untuk merdeka itu Sehingga kita diharapkan Sebagai generasi penerus bangsa Harus punya semangat Jiwa yang Memang betul-betul Ingin mempertahankan Negara Indonesia ini Agar tetap berdiri Dengan ajaknya Sehingga para generasi Muda tidak akan lupa Dengan perjuangan bangsa Indonesia Ketika kita dijajah Oleh penjajahan Belanda Jepang Yang akhirnya kita bisa merdeka Ini yang patut kita syukuri Begitu besarnya pengorbanan Para pendiri negara ini Sehingga Indonesia bisa merdeka Om Swastiastu Perkenalkan Saya Nima Denur Pratiwi Saya adalah guru bahasa Inggris Di SMP Negeri 1 Mengui Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan Beberapa tanggapan saya Tentang pelaksanaan perayaan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79 Di SMP Negeri 1 Mengui Pesan dan kesan saya Ini sangat luar biasa Karena perayaan kali ini Kita mengangkat tema Bagaimana bisa kreatif Berpikir kritis Dan kompak Satu sama lain Ada pun kegiatan yang sudah kita laksanakan Dalam rangka perayaan Pemerdekaan RI yang ke-79 SMP Negeri 1 Mengui Yaitu Perlombaan Yang dilakukan oleh Anak-anak kelas 7 dan 8 Yaitu Ada Loma Cukuruku Kemudian ada Estafet Balon Ada juga Diikuti juga oleh Bapak Ibu Guru Jadi Semua warga sekolah Itu mengikuti Perlombaan Kemudian anak-anak kelas 9 Mengasah Ilmu pengetahuan mereka Dengan mengikuti Kejadian cerdas-cermat Jadi Kegiatan yang dilakukan Yang dirancang oleh Anak-anak osis ini Sangat positif sekali Dan sangat seru sekali Dan saya selaku dulu Sangat bangga Karena seluruh elemen siswa Dan peserta didik Dapat ikut serta dengan baik Baik yang mengikuti perlombaan Maupun yang menjadi supporter Jadi Tidak ada yang Tidak ikut dalam kegiatan ini Jadi Apa yang bisa kita petik Atau Kita maknai Dari perayaan kemerdekaan ini Tidak hanya kita terbebas Dari Penjajah ya Seperti yang kita ketahui Merdeka artinya Bebas dari penjajahan Yaitu kita juga bisa Disini Memupuk rasa Kekeluargaan kita Kekompaan kita Satu sama lain Bagaimana harusnya Bagaimana harusnya kita Menjaga kerukunan Di SMT Negeri 1 Dan satu lagi Apakah kalian yakin Kita sudah tidak dijajah lagi Pada masa dan era ini Kita harus berpikir bijak Anak-anak Bahwasannya Kita harus bijak Menggunakan teknologi Jangan sampai teknologi Yang menguasai kita Tetapi kita menggunakan teknologi Dengan bijak Sekian dari saya Terima kasih Om Santi Santi Om Santi Kesan saya terhadap Keberlangsungan Kejatan 17 Agustus Yang dilaksanakan oleh Siswa-siswi SMP Negeri 1 Ini Yalah Sudah berjalan Dengan lancar Dan sesuai rencana Harapan saya Kedepannya adalah Semoga kejatan 17 Agustus Ini Tetap berlangsung Tujuannya adalah Untuk memperingati Dan memberiakan Hari Kemerdekaan Indonesia Om Santi 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 Om Om Swastiastu Perkenalkan Saya Widya Sebagai perwakilan Segmit 4 Nah Tanggapan saya Tentang lomba-lomba Yang telah terlaksana Di SMP Negeri 1 Ini Dalam rangka Menyambut 17 Agustus Seperti lomba-lomba Yang sudah diadakan Seperti Lomba cerdas cermat Dan juga lomba-lomba Yang bernuansa olahraga Nah Lomba-lomba ini Kami telah rancang Untuk meningkatkan Semangat Kemerdekaan Sesuah sisi SMP Negeri 1 Seperti lomba cerdas cermat Perihalnya Untuk meningkatkan Pengetahuan sejarah Sesuah sisi SMP Negeri 1 Tentang sejarah Sebelum kemerdekaan Dan lomba-lomba Yang bernuansa olahraga Untuk Menghangatkan suasana Dan Pastinya untuk Keseruan Terima kasih Nah itu dia tadi Keseruan lomba-lomba Untuk menyambut PUT RI ke-79 Di SMP Negeri 1 Terima kasih telah menonton video ini Sampai habis Jangan lupa like Comment Share And subscribe ya Om Sampai 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 Sampai